Sebuah lukisan usang tidak akan ada yang mengira jikalau harganya sangat mahal, bahkan super mahal untuk sebuah lukisan. Sebuah lukisan dari seniman terkenal dicuri dari rumah seorang kolektor di London, Inggris pada 1970, kemudian ditinggalkan begitu saja di sebuah kereta di Italia. Kala itu tak ada keterangan soal asal-usulnya, dan melalui lelang pada tahun 1975 lukisan itu dibeli dan diletakkan di dapur sebuah pabrik. Tanpa menyadari sejatinya torehan tinta di atas kanvas itu adalah hasil cipta pelukis-pelukis terkenal. Bahkan terabaikan selama 40 tahun, seorang pekerja menaruh curiga dengan lukisan ini ketika putranya melihat lukisan karya Gao Guendi dalam buku dan melihat kesamaan dengan lukisan di dapur pabrik. Pria tersebut akhirnya berkonsultasi dengan ahli dan akhirnya melapor ke pihak berwajib. Ternyata lukisan ini harganya fantastis, yaitu Rp155.000.000.